Intro Profil AKP Rita Yuliana, dikabarkan dekat Irjen Verdi Sambo hingga resign namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen dan subscribe agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya Baru-baru ini, nama AKP Rita Yuliana ramai dibicarakan setelah dirinya dimutasi ke Polda Metro Jaya bahkan muncul isu yang menyebutnya telah resign atau mundur dari Polri yang terbaru, banyak netizen yang lantas menghubung-hubungkan Polwan Cantik itu dengan Irjen Polverdi Sambo dalam kasus polisi tembak polisi Simak profil AKP Rita Yuliana berikut Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan memang telah membenarkan AKP Rita Yuliana adalah salah satu personel Polda Metro Jaya yang sebelumnya bertugas di Polda Nusa Tenggara Barat, NTB AKP Rita Yuliana diketahui telah menjabat panit satu subdit indak di Treskrim Sus Polda Metro Jaya sebelum dimutasi ke Polda Metro Jaya, AKP Rita Yuliana sempat menjabat kasat lantas Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya, Kombes Langgeng Purnomo Langgeng menyatakan, sampai saat ini pihaknya tidak menerima permohonan atau surat pengunduran diri dari AKP Rita Yuliana Langgeng juga memastikan bahwa Rita Yuliana masih berdinas aktif di Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Tkrim Sus Polda Metro Jaya Penasaran, siapakah sosok AKP Rita Yuliana yang sebenarnya? Mari simak ulasan profil AKP Rita Yuliana yang telah berhasil dirangkum dari berbagai sumber berikut ini Rita Yuliana ternyata sudah mulai resmi bergabung sebagai anggota Polri sejak tahun 2013 lalu Setelah lulus dari Akademi Polisi di tahun 2013, ia langsung bertugas di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilik nama lengkap Rita Sorca Yuliana ini juga diketahui memiliki segudang prestasi Salah satunya adalah kemampuan berbahasa Mandarin yang dimilikinya Bahkan kabarnya, Rita menjadi satu-satunya perwakilan Polri yang berkesempatan mendapatkan Beasiswa International Law Enforcement Liaison Officer Program di Beijing Foreign Studies University BFSU, Beijing, China pada tahun 2018 lalu Polwan Rita Yuliana mengambil program spesialis bahasa Mandarin yang diikuti juga oleh kurang lebih 33 negara lain dari 3 benua Yaitu Eropa, Asia, dan Afrika Ia lantas mendapatkan Hanyu Sweeping Kaoshi, HSK, dalam tes standarisasi kemampuan berbahasa Mandarin Ia berhasil mendapatkan HSK level 4 atau melebihi target HSK dalam tes standarisasi kemampuan berbahasa Mandarin sebagai penutur asing Sementara itu, selama bertugas di polda NTB, AKP Rita Yuliana juga telah menorehkan berbagai prestasi baik Di mana ia bertugas di subdit 4 bares krim Polres Nusa Tenggara Barat NTB, Rita Yuliana berhasil mengungkap berbagai kasus besar Satu di antaranya adalah kasus striptis medzo di kawasan pariwisata Senggigi Kemudian ia juga sempat mendapatkan kenaikan pangkat sebagai Kapolres Lombok Barat Dan terakhir menjabat sebagai Kapolres Lombok Timur Ketika menjadi kabak lalu lintas, beberapa kali Rita Yuliana tercatat membuat inovasi-inovasi yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat Salah satu inovasinya yaitu menginisiasi pembuatan outlet vaksin pada layanan SIM Satpas SIM Polres Lombok Timur pertama di Indonesia Programnya itu kemudian menjadi panutan bagi seluruh jajaran Polri Bahkan, Rita Yuliana juga sempat meraih penghargaan saat peringatan hari ulang tahun ke-73 Polwan Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput Dari yang namanya salah, lupa, dan dosa